Pemirsa tergelincirnya pesawat Garuda Indonesia GA-258 berdampak ditutupnya Bandara Adi Sucipto Yogyakarta sejak Rabu Malam hingga Kamis Pagi pukul 10 tadi. Informasi selengkapnya dan sejumlah informasi lainnya akan disampaikan Rekan Ibnu Haikal. Ya silakan Haikal dengan laporan Anda. Ya benar sekali Cakri bahwa Bandara Adi Sucipto Yogyakarta baru saja ditutup dikarenakan ada insiden pesawat Garuda Indonesia yang mengalami tergelincir dari lintasannya. Yang mana sampai saat ini Cakri akibatnya Bandara Adi Sucipto Yogyakarta masih ditutup dan terjadi penumpukan penumpang. Hingga pagi tadi badan pesawat jenis Boeing 737-800NG masih berada di sekitar landasan udara. Untuk mempercepat proses evakuasi pihak maskapai Garuda mendatangkan peralatan khusus yang didatangkan dari Jakarta. Peralatan itu yakni air balon atau balon udara yang digunakan untuk mengangkat badan pesawat. Setelah badan pesawat tersebut terangkat, nantinya di bagian peroda pesawat akan diberi baja untuk mempercepat proses evakuasi. Dampak dari tergelincirnya pesawat Garuda Indonesia ini membuat Bandara Adi Sucipto hingga sampai saat ini masih ditutup akibatnya ada banyak penumpang yang terbengkalai. Para penumpang mengaku belum mengetahui pasti kapan bandara akan dibuka untuk penerbangan. Sejumlah calon penumpang juga banyak yang mengantre untuk merifan tiket mereka. Sebelumnya pihak Dirjen Perhubungan Udara telah menertibkan Notice to Airmen atau NOTAM penutupan sementara Bandara Adi Sucipto dari pukul 20.06.00. Sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, Rabu kemarin. Namun NOTAM itu diperpanjang hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tadi kemarin itu berangkat kan ceritanya jam 7 itu udah berangkat tuh. Jadi disini jam 6 tungguin terus malam nyata delay pesawatnya jam 20.35 katanya baru berangkat. Itu bandara udah tutup itu gak taunya dapat informasi lagi jam setengah 20.00 malam baru dapat informasi kok ternyata di cancel. Akhirnya balik udah langsung cari penginapan. Di fasilitasi dari pihak? Enggak, enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Ini sampai sini nyata lagi cancel lagi pesawatnya. Sampai seberang apa katanya? Enggak tahu. Saya nunggu seberang pesawatnya kan gak nunggu nampak ditunda. Ditunda terus ini katanya tadi berangkat Pak Layan jam 7.50. Terus ini saya sudah check-in terus ditunda ada pembatalan. Pembatalan yang tanya tadi ke Petika Layan nanti ada penerbangan jam 8 malam. Nanti malam? Ke Jakarta ya. Terus saya tujuan Pangkal Pinang. Pangkal Pinangnya besok pagi Layan jadi jam 6. Dari Jakarta ya? Iya, Jakarta Pangkal Pinang. Nanti tidur di Bandara. Nanti tidur di Bandara. Terima kasih.